Hai kembali lagi di Deli Mili, kali ini saya mau bikin sayuran yang mentah atau acar karena di kulkas masih ada kol ungu, jadi saya pakai bahan-bahan yang ada di kulkas kol ungu pir lalu kucai dan bawang bombay sebetulnya kalau untuk kolnya itu terserah mau kol putih atau kol ungu tapi di sini karena saya lagi ada kol ungu dan kol putihnya lagi enggak ada jadi saya pakai yang ada kalau untuk potongan terserah mau kayak apa mau potong dadu mau gede-gede cuman di sobek aja atau mau diiris halus juga enggak papa tapi saya pilih yang enggak terlalu halus tapi enggak terlalu besar-besar juga tadinya saya rencananya mau bikin itu cukup setengah kol tapi ternyata ketika udah jadi dan ini enggak seperti video in itu kok kayaknya kurang gitu sekali makan aja mungkin saya dan suami udah hampir abis itu satu kontainer yang gede gitu akhirnya saya tambahin sepertiganya abis itu ya 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 apalagi untuk kalian yang biasanya tuh kalau malem suka bikin nasi goreng atau untuk pagi makan nasi goreng gitu ya untuk sarapannya ya coba deh ini di set di stok gitu ya di rumah ditaroknya di kulkas itu tahan saya sih biasanya berminggu-minggu udah dua minggu itu masih tahan gitu ya dan semakin lama tuh dia semakin enak semakin apa ya agak transparan dan enak deh pokoknya saya kakek pir yang ini saya nggak tahu ini namanya pir apa ya yang kuning gitu nah ini karena agak ketumpuk-tumpuk di tempat buahnya di kulkas bagian bawah jadi udah agak-agak coklat kulitnya gitu ya tapi masih bagus dalamnya emm disini saya tambahin supaya si apa namanya si acarnya itu nanti ada manisnya gitu makanya kenapa saya bikin acar itu lebih sering kalau nggak ada bangkuang nah si pir ini salah satu pilihannya juga untuk kotongannya terserah mau seperti apa yang penting ketika dimasukin ke kontainer yang ada di rumah kalian muat di sini saya pakai pirnya itu dua buah jadi totalnya itu kolnya hampir satu buah pirnya dua buah bawang bombaynya itu satu dan kucainya itu segenggam kadang saya kalau pas lagi nggak ada cuka itu saya pakai lemon jeruk lemon gitu ya perasan jeruk lemon tapi kalau untuk kalau kita pakenya perasan jeruk jeruk lemon dia nggak akan bisa tahan lama dan dia jadi kayak apa ya agak-agak ya bedalah rasanya gitu ya ketika kita pakai cuka cuka masak kalau mau diganti pakai apa si cuka ini mau diganti pakai Apple vinegar nah itu itu bisa juga kayak sebetulnya kayak QP itu juga dia kan di apa di dressingnya itu ada pakai Apple cider vinegar gitu jadi rasanya nanti agak-agak mirip kayak itu di sini saya pakai kuca yang bagian bawahnya itu sekitar segenggam lah gitu ya karena kalau misalkan yang bagian atasnya takutnya itu nanti kalau agak lama jadi dia agak kayak lodo gitu loh tidak di sini Tidak di sini kecil di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati kalau saya selain untuk nasi goreng kadang juga untuk makan siang, makan malam untuk mengganti sayuran ketika lagi masak lagi males masak sayur atau gak ada waktu gitu ya ini salah satu pengganti sayur yang dimasak-masak itu lalu kadang-kadang sebagai cemilan juga kayak kita makan asinan ya orang Indonesia ketika sore atau siang-siang gitu yang pasti enaknya kalau makan ini dengan makanan yang kayak nasi goreng itu kan digoreng ya jadi makanan yang agak berminyak gitu ya mau itu nasi goreng, mie goreng atau makanan pendamping kita yang ketika lagi banyak makanan yang digoreng itu jadi bikin balance kayak soto terus apa ya eh pokoknya kayak gitu deh yang pakai santan nah ini untuk pendampingnya nah ini kegiatan yang ini itu saya kasih air tadi ya sebelumnya saya pakaiin garam saya pakaiin air saya bejek-bejek sedikit gitu ya terus saya bilas dan saya pakaiin air lagi ini yang kedua kalinya habis itu saya buang airnya dan langsung saya pakaiin cairannya saya bikin cairannya setelah ini oke sekarang saya mau siapin untuk kuahnya disini saya pakai gula putih, gula pasir itu sekitar 6 sendok teh lalu saya pakai juga garam 1 sendok teh dan cuka cuka biasa ya cuka masak itu 3 sendok teh dan kebetulan memang cukanya hanya tinggal 3 sendok teh dan alhamdulillah itu pas oke untuk airnya saya pakai sekitar 400-an tapi gak sampai 500 ml kalau untuk rasa misalkan kalian sukanya yang agak asem silahkan ditambah lagi cukanya tapi kalau untuk saya saya suka rasa acar yang awalnya itu asem sedikit lalu manis dan ada sedikit asinnya jadi kalau acar itu kan macam-macam ya ada apalagi kalau kita beli yang di jar gitu ada yang terlalu asin ada yang terlalu asem nah tapi kalau saya lebih suka yang biasanya saya bikin agak asem awalnya di tengahnya timbul manisnya dominan dari si asin dan si asemnya tadi kadangpun kalau kita makan di nasi goreng yang pinggir jalan gitu ya saya pasti saya cobain tuh acarnya dan rata-rata acarnya itu kalau gak keaseman kalau gak tawar ya gitu aja atau gak asin tapi jarang yang dia itu bikinnya yang saya suka gitu seperti yang saya biasa bikin ini si apa kuahnya itu udah saya masukin lalu birnya dan bahan-bahan lainnya gitu ya kalau kalian punya bawang putih silahkan dipakai diiris-iris boleh atau di cincang juga boleh tapi kalau saya kurang suka kalau di cincang kalau diiris oke lah nah ketika saya lagi ngaduk-ngaduk ini saya agak lupa satu satu bahan yang saya lupa saya lupa kasih corn syrup oke apa dia ini sebentar lagi saya ambil di kulkas nah ini dia corn syrupnya saya pakai sekitar 2 sendok teh agak 3 sendok teh juga gak apa-apa sih sebetulnya sih sama aja ketika kita pakai gula gak pakai ini pun juga gak apa-apa ya jadi gak harus pakai corn syrup itu tapi entah kenapa gitu ya rasanya memang agak beda jadi agak kayak ada permen-permennya gitu loh nah disini saya pakai serung tangan karena ini kan udah mateng ya udah apa udah siap untuk dimakan sebetulnya jadi supaya gak kotor aja sekarang sekarang saya masukkan di toples usahain nanti ketika kita simpen itu airnya itu banyak gitu ya jadi kalau misalkan terasa airnya itu kurang silahkan dibikin lagi sedikit dan disesuaikan aja gitu karena kalau semua sayur itu nanti gak kena cairannya yang bagian atas itu rasanya agak beda yang di bawah justru lebih terfermentasi pokoknya rasanya jadi beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu dia resepnya silahkan dicoba di rumah dan jika resep ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian atau ke keluarga semoga resepnya bermanfaat thanks for watching dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati